Oke, kemarin kita udah instalasi sistem operasi Windows habis untuk Windows Server. Sekarang masih ada satu lagi sistem operasi yaitu Debian. Sekali ini kita main instalasi sistem operasi Debian Switch, Debian 6. Yuk, check it out! Kita buka VMware-nya terlebih dahulu. Selanjutnya akan muncul window VMware-nya. Kita fullscreen dulu. Kita create a new virtual machine. Kita pilih typical, kemudian next. Kita pilih driver instalasinya. Di sini saya memakai ISO Debian 6. Letaknya di My Software, data OS. Sudah benar, kita next. Nah, ini operating systemnya masuk ke Linux. Versinya Debian 6. Sudah benar, kita next lagi. Nah, kita namain ini kelompok 3. Debian. Langsung kita next. Lokasinya udah di situ aja. Next. Ini maksimum disk size-nya mau berapa. Recommend size-nya 8GB. Jadi kita pakai 8GB aja ya. Oke, terus kita pilih split virtual disk into multiple files. Next. Kemudian kita next. Nah, spesifikasinya seperti ini. Kita power on-nya. Kita cek. Ini nanti langsung bisa dibuka. Langsung kita klik finish. Biar nanti kita fullscreen. Kita pilih ini ya, enter fullscreen mode. Nah, udah masuk. Kita klik dulu. Nah. Di sini kita nggak usah pakai mouse ya. Jadi pointer yang penting kita pakainya keyboard. Karena di sini basisnya text. Nah, kita kan mau install Debian yang berbasis text. Jadi kita pilih install. Kita enter saja. Nah. Selanjutnya ada pemilihan bahasa yang akan kita gunakan untuk instalasi. Karena saya lebih prefer ke bahasa Inggris, maka memilih bahasa Inggris. Tergantung teman-teman mau memilih bahasa apa. Kemudian memilih negara kita. Karena saya ada di Indonesia. Dan di sini tidak ada. Kita pilih other. Kemudian kita pilih Asia. Yaitu kontinen region-nya ya. Indonesia kan berada di Asia. Kita pilih Asia. Selanjutnya kita pilih Indonesia. Enter. Untuk country to best default local settings-nya. Kita pilih United stage. Enter. Karena keyboard layout saya ini pakainya American English. Jadi ini pengaturan keyboard layout. Kita pilih American English. Selanjutnya ini baru. Adding additional components dari driver ISO. Debian yang kita gunakan. Untuk instalasi. Kita tunggu prosesnya. Nah udah selesai. Terus. Yang barusan itu ada. Konfigurasi DHCP. Dari server. Karena. Saat ini. Kita. Tidak terhubung dengan server. Manapun. Jadi kita cancel proses yang tadi. Kemudian. Kita continue. Dan memilih. Konfigurasi network. Network. Manuali. Yaitu. Konfigurasi IP. Dan. Lain sebagainya. Jadi kita pilih. Konfigurasi network. Manuali. Manuali. Selanjutnya. Kita. Masukkan. IP address. Disini. Saya. Contohkan. Memakai. IP address kelas C. Yaitu. 192.168.15.1. Kemudian. Kita enter. Masukkan. Netmasknya. Saya contohkan. Pake. Netmask default. Kelas C dulu ya. 255.255.255.0. Kemudian. Kita enter lagi. Gateway nya. Saya mau pake. 192.168.15.254. Kemudian. Kita enter. Untuk. Name server address nya. Ini untuk. DNS ya. IP address DNS. Karena. Saya. Nantinya. Ingin. DNS nya itu. IP nya. Dari server. Ini. Jadi. Kita. Memakai. IP address. Yang telah. Kita buat tadi. Yaitu. 192.168.15.1. Kemudian. Kita enter lagi. Untuk. Host name nya. Saya. Mau pake. Kelompok. 3. Karena. Ini tugas. Jaringan komputer. Dari. Kelompok. 3. Maka. Saya. Memilihnya. Kelompok. 3. Untuk. Domain. Name nya. Saya. Mau pake. UNY. SC. ID. Kemudian. Kita. Enter. Nah. Ini. Membuat. Password. Untuk. Login. Super. Usernya. Diingat. Kemudian. Verifikasi. User. Password. Tadi. Kemudian. Membuat. User. Baru. Jadi. Tadi. Kan. Ada. Super. Usernya. Itu. Kalau. Super. User. Itu. Usernya. Kita. Pilih. Debian. Ini. Juga. Debian. Gitu. Kita. Bikin. Password. Untuk. User. Barunya. Kalau. Sudah. Langsung. Enter. Kemudian. Pemilihan. Timezone. Karena. Saya. Berada. Di. Yogyakarta. Yaitu. Di. Wilayah. Indonesia. Bagian Barat. Yang. Sama. Dengan. Jakarta. Maka. Kita. Pilih. Timezone. Kita. Tunggu. Prosesnya. Lagi. Nah. Selanjutnya. Adalah. Partisi. Hardisk. Untuk. Pemula. Saya. Rekomendasikan. Menggunakan. Guide. Use. Yang. Gampang. Kemudian. Kita. Langsung. Enter. Untuk. Partitioning. Menggunakan. All files. In. One. Partition. Aja. Kalau. Yang. Sudah. Mahir. Boleh pakai. Subred. Home. Partition. Nah. Selesai. Kita. Pilih. Partitioning. And. Write. Change. Nah. Kita. Write. Ya. Jadi. Penulisan. OS. Ke. Film. Hardisk. Jadi. Yes. Kemudian. Ini. Prosesnya. Tunggu. Contoh. Video. dibuat. Untuk. Mengengkapi. Tugas. Jaringan. komputer dari kelompok 3 untuk instalasi sistem operasi Debian dosennya dari Buatika Duwiji Utami nah, sudah selesai kemudian scan nada CD or DVD kita pilih No download mirrornya juga No selanjutnya instalasi software dari paketan 1 ini kita pilih No juga nah, untuk softwarenya karena kita mau basis text jadi performanya yang diutamakan adalah performa dari PC bukan grafiknya jadi kalau mau install graphical restore environmentnya nanti kalau sudah selesai instalasi saja biar instalasinya tidak lama kita hilangkan tanda bintangnya dengan menggunakan space kemudian kita enter saja installasi group bootloader kita pilih Yes nah, instalasinya sudah selesai lalu kita pilih Continue kemudian proses terakhir nah, ini tampilannya kalau sudah selesai kita akan masuk ke Debian nah ini bootingnya dari Debian masih loading nah, untuk login kita mau pakai super user username-nya kita pilih root password-nya kita masukkan password yang tadi sudah dibuat buat kemudian kita enter nah selesailah untuk pemeriksaan IP address yang telah kita buat bisa kita cek dengan mengetikan script nano slash etc slash network slash interface kemudian kita enter nah, kita cek API address-nya sudah benar 192.168.15.1 netmask-nya 255.255.255.0 network-nya masuk ke 192.168.15.0 broadcast-nya 192.168.15.255 untuk gateway-nya seperti yang kita atur 192.168.15.254 untuk DNS name server-nya yaitu IP dari DNS-nya kita pakai IP address kita dan untuk DNS search-nya domain-nya uny.ac.id selesai kita untuk keluar dari file ini kita pencet ctrl-x sudah selesai kemudian untuk mematikan sistem kita bisa gunakan perintah help selesai sudah mati ya terima kasih untuk teman-teman yang menyimak tutorial tadi semoga bermanfaat goodbye jelas banget kan tanya-tanya kalau ada pertanyaan lagi komen aja jangan lupa subscribe makasih selamat menikmati